Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Salam bahagia semuanya Subhanallah Kita ketemu lagi di channel youtube Jalan Bahagia Insyaallah Pada kesempatan kali ini kita Akan membahas materi Sesuai permintaan teman-teman Jadi ternyata luar biasa Ini channel kita nih Jalan Bahagia walaupun baru 2 video Udah banyak penggemarnya Banyak yang nanya ke admin Bisa gak request pembahasan Ternyata yang kemarin kita upload Tentang Nabi Sulaiman Ini banyak yang minta kisah lain tentang Nabi Sulaiman Alhamdulillah Insyaallah Hari ini akan kita sampaikan kisah tentang Nabi Sulaiman Dan ternyata Ini luar biasa ya Betul Jadi ada orang yang kadang dia merasa Ah gak mau jadi orang kaya Loh apa alasannya kenapa Nanti sombong Ada juga ada yang bilang Gak mau ah mau jadi raja Jadi presiden Kenapa Nanti kalau jadi presiden Gak amanah Masuk neraka Ada orang terkaya di dunia Ada presiden Raja yang paling berkuasa di dunia Bahkan di seluruh Isi dunia Dari mulai jaman A Sampai jaman Z di dunia Beliau nomor 1 Siapa Nabi Sulaiman Raja yang paling berkuasa Raja yang paling kaya Ada kisah yang luar biasa Ini kisahnya menarik Sangat-sangat menarik Oke kita langsung ini ya Ceritakan kisahnya ya Nabi Sulaiman itu terkenal Seorang raja Yang senang jalan Ke tempat-tempat yang paling jauh Dari lokasi kerajaannya Beliau kalau zaman sekarang nih Istilahnya apa tuh Kalau ada presiden Yang jalan ke kampung-kampung Masuk ke got Masuk ke gorong-gorong Apa namanya itu Belusukan Nabi Sulaiman itu Gak masuk ke gorong-gorong Gak ke got Nabi Sulaiman itu Belusukannya Betul-betul punya tujuan khusus Nah ini suatu hari Belusukan Belusukan ke daerah terluar Daerah yang paling jauh Dari istananya Dari pusat pemerintahannya Ini di padang pasir Padang pasir yang tandus Yang gak ada penduduknya Perlu dicatat ya Nabi Sulaiman itu Bukan hanya raja bagi manusia Tapi raja bagi jin Raja bagi semua hewan-hewan Yang ada di dunia Jadi beliau jalan-jalan Sampai ke padang tandus Dan di tengah padang Yang gersang Yang panas yang minta ampun Ada sebuah batu besar Nabi Sulaiman mendekat Ternyata ada satu ekor Semut Kata Nabi Sulaiman Assalamualaikum Waalaikumsalam Nabi Sulaiman bisa loh Ngobrol dengan hewan ya Gak kayak kita ya Kalau kita Gak bisa Semut itu Termasuk penduduknya Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman Dengan penuh perhatian Bertanya Wahai semut Kamu sendirian Saja disini Bahasa Inggrisnya Sorangan Wah Kata semut Iya paduka raja Saya sendirian Terus Kamu makannya gimana Nah ini luar biasa Perhatian beliau Sampai seekor semut Yang ada di padang Sahara yang gersang Jauh dari perkotaan Di atas batu Ditanya Kamu makannya gimana Kata semut Alhamdulillah Setiap hari Saya dapat makan Reziki dari Allah Nabi Sulaiman berpikir Kasian juga ini semut ya Padahal disini Apa makanannya Biasanya Kalau deket Dengan perumahan Kadang ada ciki Yang gak kemakan Jadi makanan semut Iya Kadang ada gula Yang kebuang Jadi makanan semut Kadang ada teh manis Yang tinggalin Jadi makanan semut Ini di padang sahara loh Di atas batu Yang besar Yang gak ada penghuninya Mau makan apa Kira-kira semut Saking kasihan ya Kadang Nabi Sulaiman Gini semut Kamu mau saya Kasih subsidi Kasih makan Kira-kira Untuk satu bulan itu Kamu Cukupnya makan Berapa banyak sih Satu potong roti Cukup gak Waduh Cukup banget Pak Ginda Paduka Raja Oke kalau kayak gitu Saya kasih Satu potong roti Untuk satu bulan ya Nah ini Rotinya Dikasih Kamu nanti Gak usah kemana-mana Tinggal disini saja Supaya kamu gak kepanasan Saya kasih nih toples nih Kamu diem di toples udah Nanti rotinya Saya taruh di toples juga Dan semuanya Everything is oke Yang penting Saya pengen kamu bahagia Kamu seneng Gak usah kemana-mana Gak usah jalan-jalan Ada di tempat Dan siap makan Kata semut Naam Semut ini bahasa Arab Sekarang Jadi Nabi Suleiman Balik lagi Dan luar biasa Betul Seorang pemimpin itu Harus amanah Salah satu Tanda pemimpin yang amanah Dia Tepat janji Pemimpin zaman sekarang kan Kebanyakan Seneng janji Tapi menepatinya Susah Ini repot ini Nabi Suleiman janjinya Sama siapa Sama semut Satu ekor semut Dijanjiin nanti Bulan depan Saya datang lagi Bawa roti Buat kamu Ini luar biasa Nabi Suleiman Dan beliau datang Tepat di waktu Yang dijanjikan Ketika datang ke sana Ngeliat semut Aneh Nabi Suleiman Mukanya merah Nabi Suleiman Kayak yang mau marah gitu Kemudian Nabi Suleiman bilang Semut Kamu kok gak Ngabisin ini makanan Ternyata Di dalam toples itu Roti masih ada sisanya Masih setengah lagi Kata semut Dia butuh satu Potong roti Untuk satu bulan Tapi ternyata disisain Sama semut Gak dihabisin semuanya Nabi Suleiman marah Ini Pelecehan nih Buat saya Seolah-olah saya Gak bisa memberikan kamu Satu potong roti yang lain Tapi apa jawaban semut Ini luar biasa Jadi emang Kalau rajanya hebat Penduduknya pasti hebat juga Kalau rakyatnya hebat Rajanya pasti hebat juga Kata semut Mohon maaf sekali Dengan suara yang pelan Semut Raja Paduka Raja Baginda Nabi Suleiman Bukannya saya Tidak percaya dengan baginda Tapi Saya percaya sepenuhnya Kepada Allah SWT Allah itu Gak pernah Luput janjinya Allah itu Gak pernah Meninggalkan hambanya Dan Allah itu Gak tidur Dan gak lupa Dua hal ini Nabi Yang tidak dimiliki manusia Manusia itu Pasti tidur Manusia itu Pasti lupa Nabi Suleiman Manusia Ada tidurnya Ada lupanya Saya berpikir Gimana Kalau Nabi lupa Gimana Kalau Nabi ketiduran Nanti kalau udah Semuanya Saya makan Pas waktunya Nabi belum datang Saya kelaparan Nabi Saya pasti mati Tapi dulu Sebelum Nabi Suleiman Datang kesini Sebelum baginda Memberikan saya Roti Dijatah roti saya Saya tawakal Allah Udah Masya Allah Gimana Allah aja Saya setiap hari Pasti dapat makanan Kenapa Karena saya yakin Allah pasti Menjamin makanan saya Dan Allah gak tidur Dan Allah gak lupa Oh subhanallah Nabi Suleiman Ketika mendengar Perkataan Dari semut kecil itu Beliau langsung Sujud syukur Ya Allah Alhamdulillah Saya diberi Rakyat yang luar biasa Yang bisa Memberikan pencerahan Kepada saya Ternyata Bergantung Kepada manusia Itu Tidak boleh Sepenuhnya Bergantung Itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini penting nih Sahabat bahagia semuanya Orang itu Biasanya suka kecewa Ya suka sakit Hati Kenapa Karena kebanyakan manusia Bergantung kepada manusia yang lainnya Ketika kita bergantung Kepada manusia yang lainnya Insya Allah Kemungkinan besar Pasti kecewa Kenapa tadi Manusia itu lupa Manusia itu tidur Manusia itu alpa Tapi kalau bergantung pada Allah Insya Allah Sepenuhnya Allah yang jamin Maka Sepenuhnya Kita harus Bergantung kepada Allah Karena Kita ini dari Allah Dan kita akan kembali kepada Allah Maka pasrah kepada Allah Kalau pengen kaya Minta Ke yang maha kaya Kalau pengen bahagia Minta Kepada sumber kebahagiaan Kalau Ingin Mendapatkan Hikmah Ilmu yang luar biasa Maka belajar Lengah Kepada Allah Yang mahalim Yang hakim Sahabat bahagia semuanya Jangan lupa bahagia Dan terus belajar Dan terus menimba ilmu Insya Allah Kebahagiaan milik kita bersama Jangan lupa Subscribe Comment Dan juga Share Insya Allah Untuk kebahagiaan kita bersama Di Jalan Bahagia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih